Intro Pemerintah Kabupaten Sidrak meraih penghargaan top 30 inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Di Balrum Hotel Faro Makassar, Kabupaten Sidrak menyabet tiga penghargaan sekaligus. Pemerintah Kabupaten Sidrak meraih penghargaan top 30 inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 di Balrum Hotel Klaro Makassar pada Kamis 12 November 2020. Kabupaten yang dipimpin Bupati Haji Dola Mandro tersebut menyabet tiga penghargaan sekaligus. Pertama, Puskes Desmojong UPT Puskes Mas Empagai Kecamatan Watang Sidenreng atas inovasi jurusang pendekar. Jaga ibu hamil bersama bidan desa, suami, dan ibu mertua dalam penanganan anemia atau kurang sat besi dengan inovator Nur Hidayah. Kedua, UPT Puskes Mas Lancirang Kecamatan Pituriawa atas inovasi kaktogah, kawasan agrobisnis khusus taman obat keluarga. Inovatornya bernama Iwan Arifin. Ketiga, UPT Puskes Mas Pangkajene atas inovasi hati bersahaja curhat bareng dokter sahabat rumaja, di mana dokter Rosmin selaku inovator. Haji Dola Mandro didampingi Kadis Kesehatan dokter Haji Andir Wansyah, kabak organisasi ERNI, yang hadir langsung menerima penghargaan mengapresiasi prestasi yang dicapai tersebut. Ia berharap penghargaan itu menjadi motivasi bagi OPD atau unit kerja yang lainnya. Agar bisa menciptakan sesuatu yang baru dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terkhusus di Kabupaten Sidrap. Penyerahan penghargaan dirangkaikan dengan pendampingan implementasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyelenggarannya Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembukaan acara ditandai pemukulan gong oleh Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani. Dari Kabupaten Sidrap, Akbar Sutarno menyabarkan.